Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman youtuber Apa kabarnya semoga sehat walafiat Kali ini kita akan membahas soal tentang seleksi penerimaan P3K 2021 Mengenai kompetensi manajerial Soal pada kali ini berjumlah 40 soal Mari kita bahas bersama-sama Semoga bermanfaat Kita mulai Soal nomor 1 Planning, Organizing, Motivating, Controlling, Evaluating merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondang P. Siagian B. Henry Fayol C. M. Gulik D. Harlot Kons E. Josh R. Terry Jawabannya adalah A. Sondang P. Siagian Nomor 2 Jabatan Presiden Direksi dalam perusahaan termasuk dalam tingkat A. Semua level manajemen B. Dewan Komisaris C. Manajemen menengah D. Manajemen puncak E. Manajemen tingkat bawah Jawabannya adalah D. Manajemen puncak Nomor 3 Keahlian untuk berkomunikasi, bekerjasama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication B. Konseptual C. Teknis D. Simpati E. Interpersonal Jawabannya adalah E. Interpersonal Nomor 4 Menentukan sumber dana yang diperlukan Mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas, perusahaan, atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan, Merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen A. Personalia B. Produksi C. Keuangan D. Pemasaran E. Administrasi Jawabannya adalah C. Keuangan Nomor 5 Tingkat manajemen yang bertugas, memimpin, dan mengawas tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing B. Top manajemen C. Lower manajemen D. Middle manajemen E. Personalia Jawabannya adalah C. Lower manajemen Nomor 6 Salah satu tugas dari manajemen punca adalah A. Bertanggung jawab pada lower manajemen B. Menetapkan kebijakan operasional C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional D. Mengawasi para pekerja A. Bertanggung jawab pada middle manajemen Jawabannya adalah B. Menetapkan kebijakan operasional Nomor 7 Nomor 7 Prinsip The right man on the right place Yang digunakan dalam penetapan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi Merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling B. Planning C. Organizing D. Actuating E. Motivating Jawabannya adalah C. Organizing Nomor 8 Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil B. Autoriter C. Bebas D. Demokratis E. Personal Jawabannya adalah B. Autoriter Nomor 9 Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi B. Formal, informal, dan teknis C. Konseptual, formal, dan teknis D. Formal, teknis, dan manajerial E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis Jawabannya adalah E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis Nomor 10 Dapat menjalani hubungan baik antara anggota organisasi Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat A. Coordinating B. Planning C. Organising D. Actuating E. Controlling Jawabannya adalah A. Coordinating Sebelum kita lanjutkan soal nomor 11 Mohon like, komen, dan subscribe Agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya Nomor 11 Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor Maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut E. Hal semacam itu memang sudah terjadi Menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia Jawabannya adalah C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang 12 Ketika gagal mencapai sesuatu yang Anda inginkan Maka A. Mencari dengan sesama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri C. Bersedihati D. Melakukan introspeksi dan perbaiki upaya E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang Jawabannya adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya 13 Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda Namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat Sikap Anda adalah A. Merasa sangat kecewa B. Mencari alternatif usulan lain yang tepat C. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut Agar dia mau menerimanya D. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda Jawabannya adalah B. Mencari alternatif usulan lain yang tepat 14. Saat jam istirahat Ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya Sikap Anda A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya B. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat C. Menyuruhnya untuk menunggu D. Meminta teman Anda untuk menemuinya E. Menyuruhnya untuk kembali lain kali saja Jawabannya adalah A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya 15. Suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan Sikap Anda adalah A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya D. Berpura-pura memahami pembicaraannya E. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penterjemah Jawabannya adalah C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya Nomor 16 Buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang Sikap Anda adalah A. Mendatangi tetangga Anda dan marah-marah B. Menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda D. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut E. Menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda Jawabannya adalah C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda 17. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor Sikap Anda A. Segera mengantarkannya B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak E. Menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantar Jawabannya adalah C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda 18. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan Maka Anda A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil C. Terkadang saja melakukan hal tersebut D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya E. Tidak ingin melakukannya sama sekali Jawabannya adalah E. Tidak ingin melakukannya sama sekali 19. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini Maka A. Anda akan selesaikan tepat pada tanggal 27 B. Kalau tugas lain menumpuk Anda akan meminta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesudah deadline C. Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan D. Anda meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline E. Anda menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan Jawabannya adalah C. Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan 20. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun depan Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan Respon Anda A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan D. Mungkin berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang dilaksanakan namun tergantung situasi dan kondisi E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima Jawabannya adalah A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima 21. Pernyataan yang sering Anda katakan tentang pakaian kerja Anda A. Rapi dan nyaman B. Rapi dan menarik C. Menarik dan nyaman D. Nyaman E. Apa adanya Jawabannya adalah A. Rapi dan nyaman 22. Setelah mendapat penghargaan sebagai pegawai paling berprestasi tahun ini Anda A. Puas dengan penghargaan tersebut B. Merasa tidak percaya bila Anda mendapat penghargaan tersebut C. Memberitahukan kepada seluruh keluarga berita bahagia ini D. Anda bertanya-tanya mungkin tahun depan akan mendapatkannya lagi E. Anda senang dan berupaya untuk lebih berprestasi Jawabannya adalah E. Anda senang dan berupaya untuk lebih berprestasi 23. Jika bekerja adalah upaya untuk meraih kesuksesan Anda akan A. Bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik B. Berusaha menyingkirkan orang-orang yang menghalangi upaya Anda C. Bekerja keras membanting tulang D. Bekerja lembur sampai malam E. Bekerja sesuai porsi dan seperlunya saja Jawabannya adalah A. Bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik 24. Anda menyukai fotografi Suatu ketika kantor Anda mengadakan lomba fotografi Yang Anda lakukan adalah A. Mengikuti kompetensi tersebut hanya bila yakin menang B. Berusaha mengalahkan pesaing Anda dengan tidak sehat C. Tidak mengikutinya karena takut kalah D. Mempelajari teknik terbaru fotografi dan berusaha yang terbaik E. Mempengaruhi rekan yang lain agar tidak mengikuti lomba Jawabannya D. Mempelajari teknik terbaru fotografi dan berusaha yang terbaik 25. Ketika Anda ke pusat perbelanjaan tiba-tiba anak Anda meminta dibelikan mainan Maka Anda akan A. Menolak karena harganya mahal B. Menolak karena Anda ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya C. Membelikannya karena ia memaksa D. Menolak karena tidak sesuai rencana E. Memberikannya karena takut ia menangis Jawabannya adalah B. Menolak karena Anda ingin ia membeli sendiri dengan uang tabungannya 26. Anda senang jika pergi ke restoran yang A. Pelayanan ramah dan cekatan B. Cepat menyajikan makanan Anda C. Makanan enak meskipun lama D. Murah E. Mahal Jawabannya A. Pelayanan ramah dan cekatan 27. Jika Anda sedang cuti kerja Tiba-tiba atasan Anda menelpon untuk menyuruh Anda mengerjakan tugas di rumah secara mendadak Sikap Anda adalah A. Mematikan ponsel B. Memerintahkan staff lain untuk mengerjakannya C. Meminta atasan agar tugas tersebut dapat diselesaikan setelah Anda cuti D. Mengabaikannya E. Memenuhi permintaan atasan dengan segera Jawabannya adalah E. Memenuhi permintaan atasan dengan segera 28. Sikap Anda terhadap perubahan, ide-ide, dan cara-cara baru dalam bekerja adalah A. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan B. Perubahan adalah suatu yang pasti C. Keberhasilan pekerjaan bergantung pada jenis perubahan, ide, dan cara baru D. Stabilitas dalam bekerja lebih penting E. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik Jawabannya adalah yang E. Dengan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik 29. Apakah Anda bersedia memperdebatkan suatu walaupun kelompok itu jelas tidak setuju dengan Anda? Jawabannya A. Saya akan tetap mempertahankan argumen saya B. Saya akan menyimak argumen lain terlebih dahulu C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah D. Saya mengalah E. Saya pergi dari ruangan Jawabannya adalah C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah 30. Saat berada di persimpangan jalan raya dan melihat lampu merah menyala, apa yang Anda lakukan? A. Langsung tancap gas berhubung tak ada petugas B. Mematikan mesin dan meregangkan badan sebentar C. Tetap sabar berhenti dan menunggu D. Langsung serobot hingga ke depan garis markah E. Menyuruh orang lain untuk maju agar tak menghalangi sisi Anda Jawabannya C. Tetap sabar berhenti dan menunggu 31. Jika Anda memutuskan menikah Maka Anda akan A. Tetap tinggal di rumah orang tua Anda B. Tinggal di rumah orang tua hingga Anda mampu membeli rumah sendiri C. Tinggal di rumah sendiri D. Biasa saja yang penting nyaman E. Tempat tinggal bukan hal yang penting Jawabannya adalah B. Tinggal di rumah orang tua hingga Anda mampu membeli rumah sendiri 32. Anda berprinsip bahwa Anda harus biat bekerja agar menjadi seorang yang sukses dengan demikian Anda dapat A. Membeli barang-barang yang Anda sukai B. Membantu lebih banyak orang yang membutuhkan C. Memiliki banyak uang D. Berkunjung ke tempat-tempat yang ingin Anda kunjungi E. Memiliki usaha yang besar Jawabannya adalah B. Membantu lebih banyak orang yang membutuhkan 33. Menurut Anda Perbedaan antara orang yang berpendidikan adalah A. Hartanya B. Prestasinya C. Jabatannya D. Pola pikirnya E. Hunianya Jawabannya adalah D. Pola pikirnya 34. Setelah acara kedinasan Salah seorang teman mengajak mampir ke tempat wisata sebelum kembali ke kantor di jam kerja Sikap Anda adalah A. Menolak dan mengajak kembali ke kantor B. Mampir sebentar Tidak masalah C. Asal atasan ikut tidak mengapa D. Kembali ke kantor sendirian E. Menunjukkan arah jalan tempat wisata yang menarik Jawabannya A. Menolak dan mengajak kembali ke kantor dulu 35. Ketika terjadi aksi mogok kerja dari angkutan umum Padahal setiap pagi Anda selalu menaiki angkutan umum untuk bekerja Maka Anda A. Mencari tumpangan B. Pulang dan tidak jadi ke kantor C. Berjalan kaki sebisanya D. Menelepon rekan kerja dan meminta jemput E. Menunggu mogok kerja berakhir Jawabannya adalah A. Mencari tumpangan 36. Tim Anda adalah tim terbaik tahun lalu Tahun ini tim Anda menginginkan predikat itu lagi Maka Anda A. Berusaha dengan sungguh-sungguh mengerjakan semua tugas dengan baik B. Mencari kelemahan tim lain C. Mendekati atasan dan meminta dimenangkan lagi D. Mengadakan uji coba melawan tim lain E. Melakukan trial and error untuk menghadapi tim lain Jawabannya adalah A. Berusaha dengan sungguh-sungguh mengerjakan semua tugas dengan baik 37. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang belum Anda kenal Maka Anda akan A. Menyapa terlebih dahulu B. Tidak menyapa karena takut terjadi salah paham C. Tidak menyapa karena Anda tidak mengenalnya D. Tersenyum E. Pura-pura tidak melihat Jawabannya adalah D. Tersenyum 38. Jika suatu hari petugas kebersihan datang terlambat Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Memarahinya B. Membersihkan sendiri ruang kerja Anda C. Melaporkan pada koordinator kebersihan D. Memberikan sanksi E. Membiarkannya Jawabannya adalah B. Membersihkan sendiri ruang kerja Anda 39. Tiba-tiba atasan Anda memarahi Anda tanpa alasan yang jelas Yang akan Anda lakukan adalah A. Mendengarkan dengan sepenuh hati Kemudian memberikan penjelasan dengan santun B. Mendengarkan dengan seksama C. Mencoba menerima D. Acu tak acu E. Merasa aneh karena Anda tidak melakukan kesalahan tersebut Jawabannya adalah A. Mendengarkan dengan sepenuh hati Kemudian memberikan penjelasan dengan santun Nomor 40 Menurut Anda Berpindah-pindah pekerjaan adalah suatu hal yang A. Sangat wajar Tiap orang berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai B. Tidak wajar Loyalitas terhadap pekerjaan adalah suatu hal yang penting C. Wajar Pekerjaan yang sekarang Anda jalani terasa kurang D. Tidak baik Pegawai yang baik adalah pegawai yang mampu bertahan dan setia pada pekerjaan E. Baik Jika ada pekerjaan yang lebih baik Anda akan mengambil pekerjaan itu Jawabannya adalah B. Tidak wajar Loyalitas terhadap pekerjaan adalah suatu hal yang penting Demikian soal tes seleksi penerimaan P3K Tahun 2021 Dalam kompetensi manajerial Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi